Hai anak-anak dari momentum hijrah ini bagaimana kita kemudian menjadi orang yang tadinya biasanya sukat nompol, jangan sampai ada masih merepotkan, membingunkan, menyensarkan orang tua maksudnya menyensarkan gimana sedikit-sedikit bentak-bentak sedikit-sedikit marah-marah itu harus dijauhkan, hijrah dari perbuatan yang jelek menjadi perbuatan yang bagus, nanti Muhammad juga begitu, dari kota makanya tidak banyak pendukungnya untuk masuk agama Islam bahkan diancang, bahkan mau dibunuh Rasulullah, maka beliau pindah dari tempat yang jelek menuju ke tempat yang bagus supaya tambah pesat agama Islam kita pun demikian, jadi anak-anak sekalian, saya hormati, itulah proses manusia hidup, tapi tidak serta-merta akan bisa terjadi seperti yang kita harapkan maka diperlukan pendampingan makanya anak-anak di sekolah dan di SD 4 bujang, Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Ibuan Mufir yang sudah mempercayakan di SD Muhammadiyah 4 bujang ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz-Ustazah memberikan pengetahuan agama pengetahuan umum kepada anak-anak untuk membekali dirinya hidup di dunia maupun hidup di akhirnya makanya tadi saya sampaikan, kalau ingin meraih kesuksesan dunia, maka harus punya ilmu kalau tidak punya ilmu tidak bisa, anak-anak ingin bisa melalang buah anak di langit atau planet di Mars misalnya kalau tidak punya ilmu tidak bisa, mau menyelam ke lautan, dasar laut, ingin mencari sesuatu yang ada di sana, pasti harus punya ilmu dunia, ingin jadi insinur, ingin jadi dokter umum, ingin jadi dokter anak harus punya ilmunya, begitu pula agar manusia ingin mendapatkan di akhirat nanti itu mendapatkan sudah, ya juga harus punya ilmunya, kalau tidak punya ilmunya, ya nggak akan bisa apa, Ustaz Sultan, seseorang bisa masuk surga, ingin mendapatkan tempat surga itu gampang kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam satu, sholatnya dikenaikan, berbuat baik sama orang tua, dikerjakan kalau insya Allah orang tua kita tidak jadi marah-marah, tidak suka marah-marah dan anak-anaknya, insya Allah orang tua akan ridho ridho, 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 orang tua senang terhadap anaknya maka Allah pun senang kepada anak tersebut, begitu pula Allah pun akan murka kalau anak sudah tidak seringkali membuat orang tuanya jadi marah-marah, orang tuanya sering, itu mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi, maksudnya ngomong jelek terhadap anak-anak, anak-anak Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita tidak pernah mengucapkan sesuatu di bibir kita yang jelek terhadap anak kita, kalau ibu seling puncakkan sesuatu yang jelek terhadap anak, bisa dipastikan akan tergabungkan, hanya orang tua perempuan, omongannya orang perempuan, ibu, mama, itu mudah dikabungkan mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Anak-anak sekalian, Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia Peristiwa Momentum Satu Muharro, yang saya sudah sampaikan tadi, banyak kejadian, banyak peristiwa diantara peristiwa yang pernah dialami, kejadian yang pernah merasakan kejadian, itu siapa saja para nabi siapa saja, tapi sudah disuruhkan, Ibu, saya sudah menayangkan pasti anak-anak sudah pernah lihat, ternyata ini kejadian dan peristiwa yang pernah dialami di bulan Muqarrof, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana misalnya Nabi Ayyub alaihissalam? Kita saksikan bersama, anak-anak sekalian, Nabi Ayyub ini salah satu Nabi yang oleh Allah diberikan kesabaran. Tapi tidak hanya sabar, dia diberikan kekayaan yang melimpah, kekayaannya tidak ada bandingnya. Kalau orang Surabaya saja tidak ada apa-apa yang dibandingkan kekayaannya Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak hanya diberikan kekayaan, diberikan keturunan yang banyak. Berapa anaknya? Sejarah ada 24 anak. Ternyata anaknya itu laki-laki semua, kita lihat di tayangannya itu. Ternyata ada 24. Tapi sebelum 24, yang pertama itu 12 anak. Setelah itu, anak-anak sekalian, dari 12 anak tersebut, proses menikmati Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam dan keluarganya tadi. Luar biasa. Meskipun dia kaya, meskipun hartanya banyak, meskipun anaknya banyak, tapi tidak. Sekali-sekali dirinya menunjukkan kesombongannya. Kaya tanya, Yusuf wa'ala Allah. Pernaknya banyak, salalah darinya banyak, tapi anaknya dari segelas putra ini tadi, tidak menunjukkan dirinya bahwa dirinya punya kekayaan yang terlaku kesombongan. Tetangga kanan kirinya, subhanallah, merasakan nikmat yang dimiliki Nabi Ayyub alaihissalam. Tidak dinikmati sendiri. Tidak dirasakan sendiri. Tapi dinikmati oleh orang banyak. Tetangga kanan kirinya bisa merasakan. bahkan mendirikan rumah. Bahwa itu rumah. Rumahnya sebelah kanan kirinya diberikan rumah-rumah. Ada banyak, anaknya disitu. Siapa warganya bisa nikmati. Bayangkan. Setelah kekayaannya itu semuanya, Masya Allah anaknya juga santun. Meskipun orang tuanya kaya. Kalau sekarang orang tuanya punya Alphard semisal. Punya Mercedes semisal mobilnya bermerek. Tapi tidak menunjukkan kesombongannya. Biasa. Bada apa itu bajunya dia pakai. Biasa. Tidak menunjukkan kemewahan bahwa dia itu kaya. Biasa. Biasa sangat santun. Selalu dia pakai. Ya rapi. Tapi tidak harus mahal. Menunjukkan Ya Allah tesegera. Padahal orang tuanya itu kaya. Tapi anak sekalian. Ternyata ujian. Itu ternyata ada buanan. Ketika manusia diberikan kekayaan. Itu juga ujian. Tapi ada cobaan. Jadi ujian dan cobaan. Berupa orang diberikan kekayaan. Itu juga cobaan. Ujian dan ujian. Ada juga kemudian dikasih cobaan. Berupa kesisaran atau musibah. Musibah yang jelek. Yang dialami oleh Nabi Ayyub itu juga begitu. Setelah menikmati selama 20 tahun kekayaannya. Maka kemudian Nabi Ayyub alaihissalam. Di uji oleh Allah. Badannya. Kulitnya. Sakit. Anggota tubuhnya. Orang dekat gitu aja. Pasti bau. Mulai ujung rambut. Sampai ujung taki. Badannya melempuk. Ada yang mengistilahkan. Berantung keluar dalam tubuh. Orang tetangga kanan kiri. Tadinya dipuja-muja. Memuja-muja Nabi Ayyub. Apakah Nabi Ayyub. Karena dermawannya. Setelah itu kemudian dia muja. Orang mengatakan bahwa penyakitnya Nabi Ayyub itu. Adalah mengulang. Maka mengunggang warganya. Untuk mendekat. Tadi diluluhkan. Dipuja-muja. Disanjung-sanjung. Karena kekayaannya. Padahal orang ini baik. Setelah itu warganya sekitarnya menjauh. Bahkan Nabi Ayyub alaihissalam diusik. Pada suatu hari istrinya ngomong sama suaminya. Bu, anaknya itu mau dikasih makan. Setelah kemudian anaknya dikumpulkan semuanya. Hidangkan makanan. Subhanallah. Kalau Allah sudah ngasih musibah kepada manusia. Tidak ada bisa yang menolak. Tidak ada orang yang bisa membendung. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah ibunya ngasih hidangan makanan kepada putra-putrinya. Badai datang. Maka atap rumahnya runtuh. Dua belas anak meninggal seketika. Karena kena runtuhan rumah. Suami istri hanya sebatangkara. Hanya istri dan suaminya saja. Anaknya kemudian meninggal semuanya. Anak sudah tidak punya. Tetangga kanan kiri sudah. Kalau saya suka tadi. Ada kalanya orang itu diluruh sama Allah. Dengan banyak kekayaan. Tapi karena orang tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka banyak berlaku doling. Menganingai orang. Menyakiti orang. Seakan-akan dirinya langgung selama-lamanya. Padahal kita tidak tahu. Selain dikasih musibah. Baru mereka mengeluk. Tapi Nabi Ayub itu tidak. 18 tahun Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit. Tubuhnya mengeluarkan belakang. Anaknya semuanya meninggal. Mereka dijauhi oleh masyarakat. Bahkan diusir oleh warga. Suruh tinggal. Karena bisa memulai. Bayangkan. Coba. Ujung tubuh. Belatung keluar dalam tubuh. Mulai rambut. Sampai ujung tanah. Iya. Subhanallah. Tapi kemudian. Nabi Ayub bilang. Bu. Kita diuji sama Allah itu sudah berapa tahun. Ayah. Sudah 18 tahun. Bayangkan. 18 tahun. Nabi Ayub cuman gini aja. Bu. Saya malu sama Allah. Bayangkan. Kenapa kok malu. Begitu banyak harta. Aku bisa menikmati selama 20 tahun. Kita baru dikasih. Ujian 18 tahun saja. Kita kok mengeluk. Saya malu. Tata Nabi Ayub. Saya malu terhadap Allah. Aku baru dikasih. Ujian 18 tahun saja. Kok mengeluk bayangkan. Ada yang mengatakan. Ustaz. Itu kan Nabi. Kita nggak bisa kayak gitu. Semua orang. Pasti akan diuji oleh Allah. Makanya. Allah subhanahu wa ta'ala itu. Pernah menyampaikan. Di salah satu hadis. Kutsinya. Ya kunullahi ta'ala malika. Intoliku ilah abdi. Fasubhu alaihim bala usobah. Fa ini akaddu asma asal tau. Hei malaikat. Kata Allah. Kesini kesini kesini. Apa? Kenapa saya didatangkan Allah. Kata malaikat. Fasubhu alaihim bala usobah. Kamu bertebaranlah ke hamba-hambaku. Kata malaikat. Kamu datangin semua orang. Hamba-hambaku kamu datangin kesini. Terus apa yang aku lakukan Nabi apa? Allah. Kata malaikat. Pak ini asal ku asma. Tebarkanlah berbagai macam ujian dan coba. Jadi manusia itu pasti akan mengalami ujian dan coba. Seperti Nabi Ayyum alaih usabah. Ustaz, kira-kira saya juga akan mengalami. Yang sama? Iya. Semua orang akan mengalami hal itu. Musibah itu pasti akan mengalami. Fasubhu alaihim bala fa ini akaddu. Nah ini anak-anak sekalian. Kenapa ujian itu diberikan kepada hamba-hambanya? Fasubhu alaihim. Aku ingin mendengarkan kata Allah. Bagaimana mereka merintih. Bagaimana mereka mengadulah dia kepadaku. Dia memohon kepadaku. Atau sebaliknya, ketika mereka diberikan oleh Allah musibah, dia tambah tidak mendekat kepadaku, bahkan menjauh. Ini bukan kutuban, bukan musibah dari Allah. Pandemi kayak gini, bukan dari Allah. Ini akal-akal negara lain sebisanya. Biar semua manusia akan dikasih ujian. Anak-anak juga dikasih ujian. Apa itu ujiannya? Diberikan fasilitas di rumahnya. Mobil ada, rumahnya bagus. Seisi rumah, orang tuanya, anaknya tidak mau ibadah. Ini juga ujian. Ada orang yang enggak punya, tapi semua keluarganya ibadahnya bagus. Ada yang orang tuanya diberikan kekayaan, semuanya ada. Rumahnya bagus. Mobilnya sampai berderet di rumahnya. Tapi seisi rumah, papa, mama, anak, istrinya, kemudian apa itu? Pembantunya juga takat beribadah. Nah, itu juga cobaan dari Allah. Anak-anak, sebagainya. Ini akal-kuas ma'asat. Aku ingin mendengarkan bagaimana likiak mereka. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan itu, mereka mengeluhkan. Tanggah takat kepada aku kan? Atau bahkan sebaliknya. Mereka menjauh, iya kan? Menjauh kepada Allah. Kalau ada butuhnya pada Allah, dia mendekat. Tapi kalau enggak butuh, enggak mendekat. Anak-anak, bapak, ibu, adik, sekalian. Setelah itu 20 tahun persis, ternyata ini pasti diberikan kekayaan oleh Allah selama 20 tahun, kemudian dikasih bencana selama 20 tahun. 18 tahun, kemudian 2 tahunnya, Alhamdulillah diberikan kembali kekayaan oleh Allah. Jadi anak-anak pasti akan mengalami hal itu. Pasti orang itu ada pasang surutnya, kadang naik, kadang buruk. Sama Nabi-Nabi Allah SWT, termasuk Nabi Ayub. 20 tahun diberikan kekayaan, anak yang meninggal, diusir warga, diberikan penyakit kulit, maka 20 tahun diberikan penyakit tadi, kekayaan sudah menikmati, kemudian 18 tahun dia dikasihkan penyakit. Setelah itu anak-anak, setelah penyakitnya tadi selesai, maka disebutkan dalam surat Shod, ayat 42, eh ayub, terjemahan ayatnya seperti ini, ayub, mendatang, jejakkan bagimu di tempat tidurmu, maka anak-anak sekalian, keluarlah air, maka air itu air yang sangat sejuk sekali, maka minumlah dan gunakanlah untuk mandi. Di surat Shod ayat 42. Dan betul anak-anak, setelah menjejakkan kakinya Nabi Ayub tadi di kamarnya, tiba-tiba kemudian air muncul, kemudian dipakai mandi, setelah dipakai mandi kemudian diminum. Alhamdulillah, Allah memberikan, apa kemudahan, memberikan obat lewat air yang diujakkan kakinya tadi. Dan Alhamdulillah, kemudian badannya, tubuhnya berangsur-angsur, sembuh. Rambutnya yang tadinya, apa itu, brodol semua, hilang semua, tadi dimakan ulat tadi, tiba-tiba berangsur-angsur, badannya berangsur-angsur, kemudian sembuh total. Oleh Allah, kemudian anak-anak, diberikan, keturunan lagi, dititipin oleh Allah lagi, setiap kali istrinya melahirkan, mesti kembar. Kembar, 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 sebanyak 12 anak, laki-laki, jadi totalnya semuanya adalah 24 putra-putra Nabi Ayub, dan kemudian anak-anak sekalian, setelah badannya sudah sempurna tadi, kembali pada semula seperti 20 tahun yang lalu, tiba-tiba kemudian warga, berangsur-angsur mendekati lagi. Bayangkan, kekayaannya juga sudah mulai menampakkan bahwa sekarang beliau tidak sudah punya, kondisinya sudah bagus, berangsur-angsur kekayaannya, Allah berikan ke lapangan, jadi anak-anak sekalian, orang dikasihkan oleh musik, bahwa oleh Allah, tidak selama-lamanya, pasti suatu saat, pasti ada sesuatu yang mengundirakan, pastipun akan dialami keluarga kita, yaitu demikian anak-anak keluarga kita juga akan mengalami, ada pasang surutnya, papa mama berbisnis juga gitu, ada pasang surutnya, tahan mati, tahan turun, tahan stabil, tahan naik terus, ketika sudah naik, perhatikan, ketiga kekayaan mereka terima, maka akan banyak kerintangan dan buraan. Kalau dia tetap menjaga, amanah yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya pula, dan mereka rasa canggih mati dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, di tempat perjalanan, kemudian tidak lagi beribadah kepada Allah, sudah tidak menganggap bahwa ini kemampuan saya, karena ini kebisaan saya, kecegasan saya, aku bisa seperti ini karena keayanku. Tunggulah saatnya, pasti mereka akan suatu saat akan berjujung. Tunggulah saatnya disuruhkan kita, congol-congol. Jadi anak-anak sekalian, kisah, peristiwa, peringatan, hijrah Nabi Muhammad ini, ini jadikan momentum yang sangat bagus buat kita bersama. Ya, anak-anak yang hari ini menduduki kelas 6, harus apa yang harus kita siapkan? persiapan apa yang harus aku lakukan. Nah, gitu. Jangan terus, apa ya, sedikit-sedikit parah. Nah, insya Allah Nabi sekolahan akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membekali anak-anak supaya dia punya tanggung jawab, punya kemandirian, tidak lagi kemudian mereka sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Mudah-mudahan tidak terjadi kemudian. Momentum ini sangat bagus. Kita ambil pelajaran yang baik dalam rangka untuk membekali diri kita supaya menjadi anak-anak SD Muhammadiyah yang tangkap, beringas, beringas maksudnya dia tangkap situasi dan kondisinya. membekali dirinya ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama yang sudah diajarkan oleh Ustadz-Ustadz di sekolahan. Anak-anak, itu saja yang mungkin bisa disampaikan Ustadz-Supon. Barangkali ada yang ditanyakan, tanggung silahkan. Ini dulu anak-anak, ada nggak yang pernah Ustadz-Supon? Apa itu? Ngajar di kelasnya. Oke, silahkan. Siapa yang mau tanya? D, angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Yang mau tanya? Angkat tangan. Oke. Ada. Angkat tangan. Oke. Mas Messi, kelas 6C. Silahkan, Mas. Pak, saya mau nanya. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sahabat-sahabatnya ikut atau Nabi Muhammad sendirian? Oke, terima kasih. Jadi, banyak diantaranya sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu yang ikut serta. Nabi. Itu kan Nabi Muhammad itu kan sempat sempat apa ya? Keluar dari rumahnya keluar dari rumahnya itu kan didampingi sama Abu Bakar ya. Abu Bakar, kemudian ternyata Nabi Muhammad itu dikejar sama kafir puresh dari Mekah berangkatnya Nabi Muhammad itu ternyata tidak banyak orang yang mendampingi itu adalah Abu Bakar. Nah, mungkin di malam hari ya banyak orang-orang mengepung rumahnya Nabi kemudian Nabi kemudian keluar sama Abu Bakar. untuk menghilangkan jejak orang-orang kafir puresh tadi Nabi Muhammad kemudian bersembunyi di Gua Gua Kirok atau Gua Sur? Gua Sur apa Gua Kirok? Gua Sur ya. Kalau Gua Kirok itu Nabi Muhammad ketika mendatarkan wakil. Kalau Gua Sur itu tempat persembunyiannya Nabi Muhammad ketika mau bijak. setelah masuk di dalamnya situ kan banyak laba-laba itu ya menutupin pintunya Gua dan orang-orang kafir puresh nggak mungkin ini Muhammad itu akan masuk di situ oh nggak ada jejak tapak kakinya nggak ada jadi anggapannya orang kafir puresh nggak mungkin masuk di Gua ini tapi Nabi Muhammad berada di dalam situ setelah orang-orang kafir itu sudah menjauh Nabi Muhammad melanjutkan jadi menurut sejarah atau satu penbaca itu yang mendampingi Nabi Muhammad di jalan itu adalah Abu Bakar Masih tapi mungkin dalam perjalanannya itu banyak diantaranya sahabat-sahabat yang lain juga ikut mendampingi bahkan sampai di Madinah kemudian Nabi melakukan apa itu apa istilahnya mempersahatkan antara kaum wajirin dan kaum ansur mempersatukan baik antara wajirin dan ansur saling memuatkan menerima dukungan Nabi Muhammad warga wajirin dan warga ansur menerima dadah-dadah para wajirin jadi itu Mas Masih kelas 6 bahwa Nabi Muhammad itu hijrah yang mendampingi yang membackup yang mengawal adalah Abu Sambang Abu Baga Masih Oke barangkali ada yang lain Oke siapa mungkin siapa Kesa Kesa Aurelia siapa dulu tadi Oke Aurelia dulu silahkan silahkan Mbak Ya Ustadz Sultan kan tadi kan katanya kita harus berusaha terus biar gak kebawa males itu gimana soalnya saya itu setiap disuruh ngapain itu rasanya kayak males banget Oke terima kasih Ustadz gimana caranya agar aku tidak males tanamkan dalam diri kita tanamkan dalam diri kita sebab orang yang males itu temannya setan temannya setan jadi jadi kalau aku males berarti lebih dominan aku diganggu setan daripada mereka nah setan itu memang tujuannya punya tujuan punya maksud untuk mengganggu manusia mulai adab ya punya tujuan punya keinginan untuk menggoda manusia nah caranya bagaimana kamu supaya tidak diganggu sama setan maksudnya diganggu setan itu karena males nah caranya anak-anak satu memulai sesuatu diawali dengan membaca basmala dua setelah membaca basmala kamu semangati diri kamu kalau aku tidak aku kerjakan pasti aku aku rugi contoh contohnya semuanya pekerjaan rumah diterjakan mama ternyata anak itu nanti besar cuci piring saja gak bisa karena mamanya sudah ngelakir tapi anaknya gak mau nanti kamu besar ternyata cuci baju gak bisa maksudnya mamanya tak ada uang aku pembantu ada kejadian anak-anak pembantunya pulang karena hari raya ya Allah mamanya bingung anaknya ngeletakkan piring-piring di dapur sepenaknya sendiri gak mau cuci mamanya stres bingung pak suruh nyatikan pembantu suruh bantu gak ada semuanya pulang kamu tapi kalau anak itu sudah melatih dirinya pasti tidak ada muncul rasa malas anak-anak tanamkan pada diri kamu bahwa malas itu perbuatan setan untuk tidak menyemangatin orang untuk berdua kebajikan berdua kebaikan contoh lagi sudah waktunya sholat males kan dihari setan itu supaya tidak mengerjakan sholat oke terima kasih itulah jawaban Aurel mungkin kisah sampaikan tadi kisah kisah coba kisah nah bentar kisah 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 oke kisah nah kan wadukur rasulullah sama abu bakar hijrah yang menunjukkan jalan pintasnya itu siapa anak-anak bagaimanapun yang dilakukan oleh nabi itu pasti ada yang mengawal siapa yang mengawal malaikat jepri anak-anak bodikatnya nabi Muhammad itu malaikat jepri tapi tidak dilihat oleh manusia yang yang memberi anak-anak di jalan itu itu tidak seorang diri meskipun sebelahnya ada abu bakar malaikat jepri mengawal jadi jalan pintas jalan pikus jalan alternatif ya malaikat jepri nah anak-anak kalau anak itu suka berbuat baik pasti dijaga malaikat ya sebelah kanan diri minta itu ada malaikat kamu harus percaya anak yang suka berbuat baik pasti dijaga malaikat tapi anak yang suka melakukan kejelekat pasti oke siapa lagi itu Juna silahkan mas mau tanya apa saya mau nanya apa apa itu membalas pertanyaannya Aura sama Keisha apakah setan itu ada jenis-jenisnya sendiri tersendiri tak jadi jadi setan itu setan ada jenis-jenisnya yang lain tidak ada Pak gendru Pak Pak putih lana Pak Pak pocong Pak tidak itu itu penipuan film di TV supaya orang terpikirkan dalam kotak jangan lewat situ ada kuni lana jangan lewat situ ada pocong tidak ada itu orang untuk menyebutkan bahwa seperti itu jadi jenis makhluk Allah yang wabib itu adalah setan seperti Nabi Adam alaih dikodas sama setan itu bagus juna siapa lagi rambdan 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 oke silahkan mas saya mau nanya apa namanya itu apa namanya kan cerita dari Nabi ayat Tuhan pernah itu kena tantangan dari Allah Tuhan apa namanya tantangan dari Allah itu kayak apa aja ayat ada tiga cobaan Allah itu satu kepada Nabi ayat dia punya kekayaan banyak tapi kekayaannya hancur dia punya anak sebelas anaknya meninggal ketiga beliau dikasih penyakit oleh Allah sampai 18 tahun kemudian yang nomor empat Nabi Ayub orang pada nggak mau dekat padahal mereka bisa menikmati hatanya Nabi Ayub diusir bayangkan sakitnya luar biasa warga sudah nggak mau menerima Nabi Ayub langsung pergi diusir ya pergi Nabi Allah tidak tinggal diam diberikan kekulian diberikan hartanya datang kembali karena sabarnya Nabi Ayub menerima coba coba anak-anak mungkin itu saja yang bisa disamakan misal sinton biar kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan momentum peringatan tahun baru Islam ini karena hari-hari anak-anak bagus tambah hari tambah punya semangat belajar punya semangat beribadah jangan sampai males seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berjuang sampai darah penghabisan jangan sampai kita beruyung untuk berdibankan kepada Allah mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa bismillahirrahmanirrahim Allah mashalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa alam wa alam handa syakirin anda yuafin yuafin ya'l wa yuqafin nasiyah ya rabbana la jauhkan budana yang bagi jalan wa'ud suqah rabbana dolana anfusana wa ilan tawfir lana batara khamna lana kunan namital khosin rabbi habri minas sholikhin wa min duriyati robbana watakobadu'a a'udhu bikalimah dillahi tamatin syarimah ola bismillahimala yadurma asli wa huwassami ul-alim rabbana adina fid dunia khasana wa fil akhiratih khasana wa ina adab annan subhanal rabbika robbil izzati amma yasifun wa salamun alal murshali walhamdulillah hirabbil alamin subhanal oke demikian anak-anak yang bisa disampaikan sasuton jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan maaf subhanal rabbika salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati